Di antara pondok-pondok pesantren menten Jawa Timur mulai Kiyai Hasan Besari Sakputrowayahipun, sing semua berhususipun ten daerah Jawa Timur Mboten cukup ten Jawa Timur tak termasuk ngeroto daerah Purwodadi ngerobokan Niku kata sangat eduryah saking bah Kiyai Hasan Besari Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Ilah hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Mawlana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ilah hadrati khususan Sayyidi Syekh Abdullah Tirmas Wa ki Abdul Manan, Wa ki Abdul Rahman Wa Syekh Tim Yati Wa ikhwanihim, wa akhwatihim, wa muridihim Wa liman akhola anhum, anallaha yulidya rajatihim fil jannah Wa yanfa'unam barakatihim, wa karamatihim, wa asrarihim Wa anwarihim, wa bi'ulumihim, fi dini wa dunia Wa ala akhira al-fatihah dikanku lah hormati para sesepuh binisepuh para alim ulama para habaib ukingkang kula hormati para warga duriah wajidim yati termas ukingkang kula hormati panjangan ibun bapak bupati ibu wakil bupati bapak G.H. Indususwono bupati Tegal Pak Camat, Pak Dan Ramil Pak Kapolsek serta jajaran ibun bapak kepala kelurahan atau kepala desa sak perangkat ibun panitia perilenggara khalibun bah kiai termas utawa poro masyayih termas dan poro muridin rahimahumullah kulondaluniki mendapat satu kekaguman yang luar biasa kekaguman menikawau membangkitkan kembali untuk lebih jauh menguap pinten-pinten manakib pinten-pinten sejarah mutiara-mutiara terpendam singwis akeh dilale akeh sehingga ojo maneh kiai sing adoh kiai ini ku tani dewe bahe neora kebeneran niku lali saking sejarah hidup ibun bagaimana ketika merintis pondok pesantrennya madrosahnya wis arang-arang singgelam cadet mencadet inghali niku tiang sejarah yang sehingga poro santri utawa warga wilayah masing-masing niku ora kepaten obor marganedo kepaten obor terutama tiang-tiang kita menikau wahu sebagian ora kelem mencadet sejarah ujung-ujungi newis kepepet istiharoh takok merono takok merini takok karusarkop sarjana kubur niku kedadiyani saking makatan wentenipun khol menikau wahu deti benteng sing luar biasa sebab detus benteng sing luar biasa niku katus bundi niki wentenipun kumpul katus katus niku poro ulama suruh santrine poro ulama waruh umate umate waruh kiyaine waruh ulamae pejabat ipun gisami maun sakit kempal yang luar biasa kumpulan sing katus ngutin entah itu melalui jarul majalur maulud khol nariahan yasinan dan sebagainya ini kekuatan yang luar biasa apabila kekuatan yang katus mengkatin masih maujudin indonesia bagian daripada kekuatan nkri makanya oknum-oknum manusia dengan melihat yang demikian ini ku gatel ku pingin pria carani ben bubar dengan segala cara karena ini inti kekuatan dan indonesia selagi winten haulan mauludan yasinan dan lain sebagainya keranten di dalam maulud maupun khol akan membuka riwayat per riwayat setiap setiap poro masyayih kita kita sedoyo guru guru kita semuanya termas sebagian pondok pesantren tua boden nom diantara pondok-pondok pesantren panten jawa timur mulai ke hasan besari dan rata-rata subhanallah saking nguritipun mbak Yidim 95% kadah ingkang dedes ulama wal awliya termasuk guru kulop ya mbak mbak kiyai Muhammad arsyad bendok rep niku santri dangun ipun mbak yidim yati termas ngantos ten mekah ipun dedes santri ipun mbak kiyai mahfud termas mbak kiyai abdullah adik balik kambang niku santri kawa ane kiyai dim yati termas mbak yidim yati kedawung niku ya termasuk muridipun santri termas mbak matah malih ulama jawa barat jawa tengah jawa timur lue lue sing sami nyecep ilmune mbak yai termasuk bap apa nge dwi dwi durung bitentu bisa pun contohnya gampang maupun nyong tak sholat tahajud mengi nyong duwe saham nyong tak moco serawat khusus telung ewu satus di ginek model telung ewu satus bib iro patang pulut dino hatam dedis atus padri kurewu jumlah ambiya tak niyati kulo niki kang giki farok santri santri sing sami ngalap ilmu dateng kita orang orang mana sing poso telung tahun bagi abdul manang termas kang masani awa edwe kang masani keluargane kang putrawayae mosoni santri bin ilmune manfaat niku istihati para ulama ulama rungin kiai zakaria sindang laut surajaya kampung ipun poso telung tahun gua wa edwe telung tahun di putra putrine telung tahun kang santri ini ilmune do manfaat santri ini kiri kiri nyong beda sing dunga age klalen sing di dunga age klalen nikilah perjuangan perjuangan para ulama ulama wentenipun khal bukan muta asibin bukan untuk menimbulkan fanatik akhirnya timbul pecah belah boten tapi lil ibroh untuk mengambil kenapa kenapa kiabdul manan ilmune manfaat kiai mafud atur musim manfaat dan melahirkan mutiara mutiara yang tiada ternilai harganya ini yang perlu kita pelajari sehingga pulang sakit sakit memetik oleh sakit khal dan beliau beliau tidak terlepas andil besar untuk memperkuat akidah ahli sunawal jamaah terutama perjuangan ini pun para awliya para awliya ini duduk zaman termas utawa lir boyau utawa pelosong bendok ciribon buntet babakan cilaringin tidak itu barokah dari para beliau beliau mulai wali sembilan nek kulau cerita lagi ini terutama alhamdulillah wong nom nom ini aja bisa mandok mandok tulis catat sebab apa supaya kalian tidak menjadi kebatin obor kita sering membuka buku sejarah islam masuk ke indonesia dari abad ke satu wakilah abad kedua zaman semonten zaman ketrotul fitnah zaman rami-ramini fitnah yang luar biasa antara nebani umayyah karubani abas kekuasaan nebani umayyah ini kurat tanggung-tanggung nganti tekan spanyol kekuatan yang luar biasa telung atus seketahun tumbang apa sebab berdiri kerajaan 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 ngantos tenjowo banten tumbang pelembang tumbang aceh tumbang demak tumbang ciribon tumbang bendera ini orang kalah bendera islam tapi tinggal sebab padahal perjuangan perjuangan ulama-ulama kita luar biasa badan ini sepanyol ulama-ulama dikiti menjelamatkan diri menjelamatkan diri tumbang tumbang akhir bisa ngerebut umat islam lalik semonten wenten turki ini berapa tahun tumbang kerajaan ini ulama tidak pernah putus asa tetap berjuang ngantos berdirinya kerajaan malaga nalikodipun incer karo portugis berdiserang karo portugis 15-11 tahun ini pun masehi ngantos sultan abdul fatah ngiri maki pasukan sing dipimpin putra mahkota ingkang asmo adipati yunus ibune adipati yunus menikau wau dewi asikoh bintil imam ahmad rohmatillah sunan ampel dikirimkan gagal kerantan nopo gelombang luar biasa hingga tentaran demak kata sing sedo syahid kereno tenggelam kapal banyak berlabuh akhir ten pelembang sementara dimana pelembang menikau wau wenten adine dan tempat kelahiran ini pun raden fatah dahulu sing ibune raden fatah dihadiah akiting dateng aryodamar mis islam akhirnya melahirkan putra namini pun raden kusen pecat tondo terung tapi diikuti sejilik kalian gilindra wardana sing ngekok brawijaya kelima ngantas brawijaya kelima melajeng ten gunung lau perjuangan tidak berhenti senajan malahkan iku kalah jatuh tentangan portugis alhamdulillah nalekom menyerang ten maluku bisa dibendung kalian sultan khairun sultan zainal abidin lan maulana babullah kang masipun sunan gunung jati yang kuburan di tenduru gunung ngungkuli dure sun gunung murio ini alhamdulillah sudah mendapatkan perhatian yang saya ini perjuangan santri-santri dahulu sing ngere ulama ulama akhiripun tetap gagal ngiti-ngiti ikilindra wardana yang akhirnya Raden Fatah menyerang wenten mojo pahit diduduhi ikilindra wardana mengutek hebat contoh dengan kalian kulosami apa contoh ini Raden huset pacat tondot terung sing diangkat senopati di panjang di kering ini ini contoh salah jengibun terpaksa mengalami kegagalan perang kedua kali zaman patih udara sing adagi perjanjian kalian portugis nyerang demah alhamdulillah gagal hingga saka direbut tining sultan abdul fatah saka soko diborong kagi majid demah tengah jengibun menang tenang eh portugis ngiti ngiti imale dan berjajaran dikiremake maulana syarif idaya tullah yang zaman sultan terenggono Raden abdul fatah pun sedok tahun 15 18 masehi dikiremake meriko kalian sunan kudus semimpin bagian laut dibantu tentara ciribon kalian tentara banten nali kos monten banten durung islam si agama ini bedo tapi nasionalismenya luar biasa membantu besar-besaran dikiremake kangge bantu maulana syarif bidaya bersebrangan bersebrangan perjajaran alhamdulillah menang mimpang luar biasa arane akhiri sunda kelapa dirani jayokarto akhiri sayri kita di jakarta tenang luar biasa menang luar biasa eh muncul wis ayem demak luar biasa kanjeng sultan tergono dipateni sing matahini bucah umur telulas tahun kaya sing nyedani sayidina umar abu luk luk hebat nang hiram sekarang abu luk 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 dikelamboni sing matahini sayidina umar ya top prasapurnya luk 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 senoposi kedadian antara anak karo anak pecah belah rebutan tumpeng nikipingin didiratu nikipingin menguasai nguantos kalinyamat dan sebagainya perang saudara syarif hidatullah cepat mengambil sikap misahkan diri saking demak membentengi pantura ben ojo kelebon portugis untung untung naliko semonten ya ulama malih yang berperan untuk bisa mendamaikan sintet maulana muhammad yainul yakin kanjeng sunan kiri maulana jakfarsodik kanjeng sunan kudus lusat sayid abdu rahman jahid kusunan kali jogo sejum meneng naliko semonten sehingga beliau beliau yang sakit melerai sehingga akan memanas akan memecah belah umat dan memecah belah bangsa pada waktu itu nikki contoh nikki tugas santri ini menjadi berkat orang malih atut gebiuk orang orang rembuk loh nikki lah akhirnya sidep terpilih lah joko tingkir menjadi raja meneng pindah penten pajang ayem tenang eh subhanallah muncul malih sang londong lebu dengan VOC nya dunia perdagangan boten tentara rumien sing masuk bagaimana niki dikuasai tanah dituku tanah dituku tanah dituku pun tanah jembar nandur rempah-rempah piambai pun dilindungi gawe benteng lo niku alon-nalon tapi kelakon niku niku ini 66 disuruh sejarah temelikin wis ngadek kanjeng sultan agung ngerti eh iki bahaya iki dikandani dikandani tetap orang rungu akhirnya kanjeng sultan agung mengirimkan pasukannya 80 ribu tapi tetap gagal margo sekitare benteng belanda ini di sini rawotok lemute jatakon ini malaria ini kelas berat hingga pasukannya jeng sultan agung kata yang gagal dua kali termasuk penggeden pekalungan Syed Muhammad Abdul Salam yang terkenal bau reksa kalian kiasam kaging cempalo kakak malih sana-sana sibu ikut berjuang poro yahi poro santri bila perjuangannya umarok kekuasaannya kanjeng sultan agung senajan gagal tapi tidak berhenti di tengah jalan mengobarkan perjuangan perjuangan meningkatkan handarbeni memiliki kepada bangsa ini kepada tanah air digelar tumbuh pejuang-pejuang mulai kiai hasan ngolani minal ulama wala awliya seladu kiai hasan ngolani dibuang menadu kiai Rifai dibuang menadu kiai hasan ngolani lengkong dan tokoh-tokoh yang lain seperti Diponegoro kiai Mojo Senrot Perawiro Dirjo dan tokoh-tokoh ulama-ulama yang tidak pernah lepas ikut andil berjuang untuk bangsa umat ini perjalanan santri itu pesantren karena pesantren itu pertahanan yang luar biasa sempat tentara benteng terakhir itu adalah sampean pesantren bagaimana supaya pesantren-pesantren itu kuat diobok malahan pesantren tempat teroris dan sebagainya aku meralui aku tahu yang penduk turun tahu guruku mengajari teroris turun tahu mengajari kelapa negara itu setiap 17 Agustus ini kiai ini melabur pak gerai yang babat suket yang bener halang-halang dibersih ini tugas yang berjalan dengan santri ini ini pembusukan ini 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 gembosi dunia pesantren margo ngerti pertahanan terakhir adalah pondok pesantren supaya pesantren kurang dipercaya tempat sarangnya teroris karena tujuannya apa ini kekuatan terakhir benteng Indonesia pondok pesantren bangkit para pejuang-pejuang yang tidak pernah mengenal putus asa kiai mukoyim sindang laut alhabib toha bin hasan singgadai pasukan cipeting pasukan malam maknanya cipeting ini 5 ribu tiang luski abdallah babakan jiwa ringin pertama kali perlawanan santri terhadap penjajah sampai keuangan belanda sing dijok terdeng aceh dijabut perlu kanggum bendung pejuang-pejuang pesantren santri peristiwa perlawanan santri terciribut melawan penjajah menanamkan bagaimana cintanya kepada bangsa lebih-lebih datang agamon akidah ma'asyirul muslimina rahimah di lain itu muncul tokoh-tokoh luar biasa tulung maaf para ibu para bapak aja tengok politik muncul pak karno muncul pak harto agus salim umar sa'id cokro aminoto gai ahmad dahlan tokoh-tokoh pejuang-pejuang bangsa ini yang melalui jalur pesantren yang melalui jalur pendidikan dan lain sebagai yang melalui jalur perdagangan bagaimana cara menghidupkan al-iktisodiyah dunia pertanian dunia ilmu pengetahuan ekonom pesantren melahirkan bukan sekadar intenopomo kitab tekstual tapi tahu di dalamnya kitab bisa menjawab tantangan dunia pesantren melahirkan para dokter hafizul quran ahli pertanian hafizul quran ahli teknologi hafizul quran ahli elektro hafizul quran ahli it hafizul quran dokter spisialis kandungan hafizul quran spisialis pangreas hafizul quran dan lain sebagainya sing muhadithi sing fukoha dan sebagainya bisa melahirkan bisa menjawab menjabarkan keuniversalan al-quran dan ke universiti apa yang ada di dalam al-quran santri tidak cukup hanya bertaswi dan deres kemawon tapi mampu menjadi tokoh pendidikan tokoh pertanian tokoh ekonom sebagaimana dirintis oleh wali sembilan ini zaman hidup lain agama kok sore zaman pejajaran zaman mojopait malah bisa membangun income hingga mendapatkan kepercayaan yang luar biasa bukan membangun hilafiah negara lain sudah maju dan sebagainya dari dunia elektro IT sampai pesawat tempur sampai persenjataan sudah maju semuanya luar biasa kedokteran dunia pendidikan pertanian perdagangan dikuasai kalau lari kalah saya tidak mencacat ketinggalan dan ketinggalan yang ramai apa usrek Pak Pelgub ya geger Pelkada geger mengkupil apa geger ini pelkabi kebedanya pelkab atau pelkada pelkada itu kebenaran kelalen tapi pelkab kelalen tadi kita ternyata bobok dengan begitu dan begitu sampai kapan jenengan singgison jawab pertanyaan sampai kapan hei santri termas hei santri lir boyo santri pelokso dan santri santri yang lainnya bukan menembukan asobiah taasub fanatik nyun sewo menembukan sewo menembukan jenis ben yahya rum yang paling dur dewi selalu begitu dan begitu padahal haba ini turun ini akhirnya kesempatan yang demikian masuklah oknum-oknum manusia untuk membenturkan sesama kita alhamdulillah saya kritik saya tidak akan mengalami kapan kita akan bisa menjawab dan pertanyaan yang lebih jauh sampai kapan dia bisa mengisi kemerdekaan atau bangsa ini andil 45 orang mungkin bisa cerita yang umur 90 80 orang menangis 1945 sampai 50 47 setelah 47 Belanda masuk malih melalui sekutu yukiai tandang maneh isi rame-rame bareng karo tentara melawan penjajah bahasim asari cancut taliwondokye wahab dan tokoh-tokoh yang lain minal ulama cancut taliwondok untuk melawan penjajah ternyata kita ditikam dari belakang peristiwa 48 meter madiun melek ini ku sadar loh ini ku lah alhamdulillah lolos malih sampai tekan 65 dan selanjutnya tanya pada diri kita sendiri ayo diwewis ngisi opo merdeka iki bis andilopo ning kemerdekaan iki bis andilopo marang tinggalan iki yaik-yaik anggun terus saki perjalanan tarik malih ngisi tinggalan ke wali songo tarik lebih jauh ngisi tinggalan kanjeng nabi sallallahu alihi wa'alihi wassalam ayo sampai dati umat sing isi-sini ke wang tua loro ayo nganti kita dati santri sing isi-sini ke guru ayo nganti kita dati santri sing isi-sini ke orang sesepuh ayo sampai kita dati santri sing isi-sini ke kanjeng nabi sallallahu alihi wassalam ingat sallallahu alihi wa'ala mestinya dipersiapkan di samping agamanya kuat akidahnya kuat tapi bisa melahirkan menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa ahli ekonomi dan ahli pertanian dan lain sebagainya kita tetap jalan ekonomi ini rejo dan lain sebagainya nasib saking ekonomi selalu mundur 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 lakon maju beri nah ada pengajian ada mauludan tetap mawan model provosal orang nolirene bis di budaya sampai kapan sebetulnya provosal pro kritik mestinya kita harus berubah partisipasi kita kita tingkatkan untuk membangun ekonomi membangun dunia pertanian apa dianggap dengan kur'an di kur'a'ono sunan kudus luar biasa seorang ekonom buahnya atau saat ini kudus luar biasa ekonominya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kanjeng sunan kudus belum sunan derajat ahli pertanian di samping ulama besar ahli ekonom belum kanjeng sunan bunang guru nih poro ratu guru nih poro ulama guru nih poro wali guru nih poro senopati guru nih poro pejabat pejabat kerajaan pada waktu itu ditundui ditahati karena apa dui pendirian orang muda tarik meronau orang muda tertarik berini dikipasi tapi jadi tidak sunan bunang mempunyai pendirian prinsip yang luar biasa bapak umat menjadi bapak bangsa belum panjang pun sunan gunung jati ahli strategis dan sebagainya mugo-mugo dengan adanya hal panjang pun bah dimyati poro masai termas bisa mencetak mencetak umat murid santri yang bisa menjawab tantangan umat tantangan bangsa orang yang disini yang disini yang disini sampai an'kabih ngongkosi yang becak-becak yang petani-petani dan lain sebagainya keselikoyong apa yang disini yang diharap mentah ojo nganti dan ngecewa orang tua loruh dan ngecewa para guru-guru demikian yang bisa saya sampaikan moga-moga Allah ta'ala marih manfaat Allahumma salli ala sinna muhammad wa ala ala sinna muhammad Allahumma rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana tawakina adabannar wa sallallahu wa sallam ala sinna muhammad wa alihi wa sohbi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya rabbi salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wa salli ya rabbi sall